Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana agar WA kita tidak lemot cara yang pertama kita masuk dulu ya ke WA bisa WA biasa atau WA bisnis saya pakai WA bisnis kemudian kita masuk dalam satu salah satu grup kita misalnya ini ya kemudian kita klik titik 3 di atas kanan ini ada info group kita klik kemudian tampilkan media nah ini kan default kemudian kita pilih tidak oke nah dengan cara seperti ini nanti foto dan video yang ada di grup ini tidak akan tersimpan langsung di memori kita melainkan hanya di WA group ini saja kemudian cara yang kedua kita kembali ke menu WA awal ini ada titik 3 di atas kanan kita klik ini ada setelan kemudian penyimpanan penyimpanan dan data kita klik nah disini ada penggunaan jaringan yang ini ya kita klik ini ada 532,4 MB dikirim 4,3 GB diterima kita klik ini yang kita kirim maupun yang kita terima ada disini semua ya kemudian kita gulir ke bawah sampai ada setel ulang statistik kita klik saja ini terakhir kita saya setel tanggal 18 bulan 10 ya kita klik setel ulang nah ini sudah kembali ke 0 semua kita kembali nah disini tertuliskan penggunaan jaringan 0,1 KB dikirim 0,1 KB diterima artinya apa ini sudah berkurang ya menumpuknya data disini oke demikian tadi tutorial agar WA tidak lemot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba